Perjalanan Karir Dari Martua Sitorus Fatika Rizkyanur, Bisnika.com Nama Martua Sitorus memanglah mungkin terdengar sangat asing di telinga kalian. Tetapi, tahukah kamu bahwa Martua Sitorus ini adalah seorang raja minyak asal Indonesia? Kalian belum tahu. Yuk simak info perjalanan karir Martua Sitorus. Ternyata seorang Martua Sitorus ini adalah orang terkaya ketujuh di Indonesia tahun 2020 dengan kekayaan senilai 1,8 miliar dolar atau setara dengan 28,8 triliun rupiah. Raja banget bukan? Lalu, dari manakah si Martua Sitorus ini mendapatkan kekayaannya itu? Kekayaan yang didapat Martua yaitu berasal dari keberhasilannya dalam membangun Wilmar International. Sebuah perusahaan penghasil minyak sawit terbesar di dunia yang dilihat dari sisi kapitalisasi pasarnya. Martua Sitorus ini lahir di kota Pematang Siantar. Sumatera Utara pada tahun 1960. Sebelum menjadi seorang pengusaha minyak yang sukses. Dulunya Martua ini pernah berjualan udang dan ikan serta menjadi loper koran. Ia dituntut bekerja serabutan agar ia bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Martua menempuh pendidikan di Universitas HKBP Nomensen di Kota Medan. Setelah lulus kuliah, Sitorus memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan minyak sawit di Indonesia dan Singapura. Di akhir 1980-an, Martua dengan sepupunya yaitu William sepakat untuk mendirikan perusahaan yang menanam dan mengolah kelapa sawit dan perusahaan ini bernama Wilmar International. Dalam perusahaannya itu, Martua ditunjuk sebagai Chief Operating Officer COO untuk bertanggung jawab dalam melakukan inovasi dan ekspansi perusahaan. Sedangkan sepupunya, William berperan sebagai CEO dan berperan menyuntik dana perusahaan. Pada akhirnya, di tahun 1991, perusahaan Wilmar telah memiliki sekitar 7.100 hektare perkebunan kelapa sawit dan berhasil membangun pabrik hilang minyak pertamanya. Di Indonesia, perusahaan Wilmar ini memiliki 48 perusahaan operasional. Salah satunya adalah PT Multimas Nabati Asahan. Perusahaan ini memproduksi minyak goreng bermerek Sania dan Fortune. Selain di Indonesia, Wilmar juga memiliki lebih dari 500 pabrik produk sawit di berbagai negara, yaitu di Malaysia, Tiongkok, Eropa maupun India. Dalam hal ini, perusahaan Wilmar telah mengekspor produknya ke lebih 50 negara dengan 100 ribu orang tenaga kerja internasional. Pada bulan Agustus tahun 2006, Wilmar International telah IPO di Bursa Efek Singapura dengan kapitalisasi pasar mencapai 2 miliar dolar. Atas kesuksesannya IPO itu, Wilmar International berkembang sangat pesat hingga di tahun 2020 kapitalisasi pasar inak dimiliknya yaitu mencapai 3,23 miliar dolar dengan total aset mencapai 51,02 miliar dolar. Total pendapatan sebesar 50,53 miliar dolar dan laba bersih sebesar 1,53 miliar dolar. Terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe ya.